Halo guys, soal review disini Balik lagi sama aku Pak Kasur di segmen Bicara Kasur Dan hari ini aku ada kedatangan bintang tamu yang cukup menarik Kita bakal membahas banyak banget soal tentang pekerjaan, motivasi, sama produknya Pertama lama, tolong kenalin dulu Siapa namanya? Gue Rizky Kebetulan gue sales executive dari airline Dan gue udah di airline ini hampir 6 tahun Udah 6 tahun? Udah 6 tahun Lumayan Oke, jadi Pak Rizky ini udah 6 tahun di airline Springbed Itu sebagai salah satu sales executive mereka Jadi dia juga mengepalai beberapa sales sales perusahaan Jadi dia head salesnya lagi ya? Ya, boleh ya Head salesnya Kayak gitu ya head salesnya dari tempat Dari airline Springbed untuk memakai home center Bener kan? Kayak gitu? Oke Udah 6 tahun, kira-kira kok boleh tau gak? Sebelum lo masuk ke airline nih Lalu kerja lo apa aja sih? Sebenernya yang berhubungan dengan kasur ya Yang berhubungan dengan kasur ya Ya pernah lah di beberapa brand sebagai SPB Sebagai SPB ya? Ya, jadi mulai merangkap dari bawah Menilai konsumen, melayani konsumen Sampai sekarang akhirnya di posisi seperti ini Oke, ini cukup menarik ya? Berarti bener-bener lo dari bawah Terus sampai di aduk tingkatan ini Betul, Alhamdulillah Nah, jadi udah banyak pasti pengalamannya Bersyukur Nah, kita bakal tanya-tanya nih Kalau kemarin sebelum-sebelumnya kan aku ngebahas Produk terus nih Jadi sekalian biar seru, biar menarik Aku juga mau ngebahas beberapa Pelajaran-pelajaran penting yang sebenernya Aku juga dapat banyak dari pariski Jadi teman-teman kita ngobrol dan aku bilang Kayaknya ini cukup menarik kalau dibawa ke podcast Nah, contohnya nih Selama perjalanan nih Di berbagai tempat Lu udah ngelalang Guana lah Di berbagai brand Mungkin nggak cuma springbed Lu boleh share nggak Beberapa tempat mana yang paling berkesan Dan lu dapat pelajaran apa dari tempat-tempat ini Yang mungkin lu bawa sampai hari ini itu prinsip nih Oke Sebenernya ada salah satu toko Salah satu toko di Sebenernya di airline ini sih Yang banyak berkesan sekali itu di airline ini Gitu Karena apa? Saya dibangun dari nol Dari nggak ngerti apa-apa Akhirnya saya bisa seperti ini Gitu Itu semua di airline Oh gitu Dan RN yang membangun saya Bener ya Jadi banyak belajar disini Banyak belajar Banyak belajar Banyak belajar bukan dari RN aja Dari beberapa toko di pinggiran Banyak kasih saya motivasi Ngasih masukan Kilo harus seperti ini Kilo harus seperti ini Gitu Oh jadi lu sebenernya Sebelumnya megang banyak Beberapa store nih ya Toko-toko dari berbagai daerah Betul Nah boleh tau nggak Pelajaran ada nggak Salah toko yang menutup Wah ini kayaknya Sampai lu bawah sampai RN ini Gitu Kan pasti ada ya Ada Itu salah satu toko di daerah Cawang Gitu Ya kita sebut Lo salah sebut tokonya lah ya Gitu Salah satu toko di daerah Cawang Yang bener-bener Dia yang welcome sama saya Yang kebetulan Ya Mungkin nggak semua orang bisa nerima saya Gitu Tapi akhirnya dia mau nerima saya Dan Emang saya Kayak Ki kamu saya bantu Ayo yang penting Kamu bantu saya juga Jadi Seth motivasi buat saya sendiri sih Itu Dimotivasi sama mereka Ayo Ki ayo Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa Dan akhirnya saya tambah secara Gitu Kalau Dari toko itu Omsetnya mungkin Awal-awal Sebelum saya pegang Masih diangkat Rp. 50 jutaan Sampai Saya mencapai Titik tingginya Sampai Ya Hampir Rp. 350 jutaan Per bulan ya Per bulan ya Dari Rp. 250 jutaan Berarti itu berapa persen tuh bayangin ya Ya Berribur berapa ratus-ratus persen ya Dan Boleh tau nggak Kalo boleh share ya Yang lu Sebagai sales kan pasti Apalagi gue juga orang sales Kan pasti ada waktunya nih Aduh Ini kok omsetnya kecil Gimana cara naikinnya Gimana cara lu Salah satu Trik Atau cara lu naikin omset toko itu Oke Jadi Kita itu kan Dalam Satu tahun itu Kita ada 12 bulan Dari 12 bulan ini kan Setiap bulannya Kita punya momen-momen terbunduk Gitu Sebelumnya saya nggak ngerti gitu Apa yang saya harus lakuin gitu Tapi ini inisiasi saya sendiri Dan didorong sama atasan saya pada saat Manajer saya yang sebelumnya Ayo Kamu punya ide apa Kamu punya ide apa Akhirnya saya disitu berpikir Oh setiap bulan kita ada momen Seperti Januari Kita ada tahun baru Ya kan Februari kita ada Timur Terus di bulan-bulan kita juga ada apa Ada apa Dan setiap momen itu kita bikin event yang berbeda Oke jadi lu bikin kayak acara-acara mini gitu di toko itu ya Iya Cuman hanya di toko itu Karena memang Beberapa toko aja sih Yang mungkin kita Udah deket juga Karena hubungan mereka Kita sharing Ya kita sharing biaya Kita sharing margin Atau segala macemnya Gimana caranya supaya Angka toko ini naik Dan memang juga Pengunjung yang datang tertarik Oh Seperti itu Kita buat event Jadi buat event Jadi kesimpulannya lu buat event ya kala itu Buat event Jadi regular Mungkin Event pertama mungkin gak langsung bikin angkanya Engga Jadi itu butuh Proses ya Butuh proses Jadi sebenarnya Efek Efek dari event ini Itu Dua atau tiga bulan ke depan Oh dua atau tiga bulan Jadi lu bikin event tiga bulan pertama mungkin anggap Biasa aja Tapi nanti baru Begitunya langsung Mungkin Efeknya akan peningkatan sekitar 10-20% setiap bulan Setiap bulan Berarti nanti berhampir maksimalnya di angka yang tadi dulu bilang Pernah hampir yang hampir 300 juta Wah itu amazing banget Karena Gue tau Gak setiap Orang gak setiap Terutama sales ya Gak setiap Mereka bisa dapet approval dari managernya nih Untuk bikin event ini Dan lu beruntung banget bisa Dapet nih approval buat kerja-kerja ini Kebetulan karena saya ditanya kan Kamu ada ide apa Ya sudah Saya ajukan ide ini Kita Ngomongin budgetnya berapa Terus Kira-kira bisa Mencapai angka berapa Gitu Dan kita buktikan Jadi pada saat kita dapet Senjatanya Kita kan dikasih perang nih Kita buat perang Ayo dikasih senjata buat perang Tapi gimana hasilnya Bisa menang atau tidak Seperti itu Berarti harus sinergi antara kita sebagai staff Selama ketemu sama atasan kita Betul Itu harus sinergi Oke Kalau menurut lu Penting gak sih punya atasan yang Bener-bener open minded kayak ini Penting sih Karena kita kalau misalnya ya Kita misalnya Punya ide sesuatu Tapi ternyata Tidak be approved Atau jadi di ACC Ya kan Kita udah usaha Tapi mantap Tapi lu Waktu selama perjalanan ini nih Sama atasan lu yang sinergi ini Lu pasti pernah dong Ide lu Class nih sama dia nih Ada Ide lu class Ada Cara lu sama dia untuk Berkolaborasi kali ya Untuk mencapai titik ketemu tuh kayak gimana Ehm Sebenernya Saya tipikal orang yang suka nambrak Jadi Beberapa kali misalnya Ini gak mungkin bisa Ini gak mungkin bisa Karena kamu gak adekin ini Budgetnya sekian Kamu dapatnya cuma segini Ini gak ada hasil Tapi saya tipikal orang yang suka nambrak Akhirnya saya Minta tolong Makanya saya bilang Menjaga hubungan baik sama kamu Toko Menjaga hubungan baik sama Kasama Itu bagus Begitu Kantor kita tidak support Tapi toko bisa support kita Ide kita dipakai sama toko Dan kita buktikan sama hasil kita Ada hasilnya Oh jadi bener-bener sinergi antara Lu sebagai sales Atasan lu sama toko Sama toko Sama tokonya Dijalankan di toko tersebut Baru bisa jalan nih Iya lah Benar Gak emas nih Kalau misalnya kita Ngadain event Tapi kita gak didukung sama pihak toko Tidak didukung sama pihak Tidak didukung sama pihak Atasan kita Atau kantor kita sendiri Ya kita gak akan bisa Gak apa-apa Begitu ya? Iya dong Ya bener sih Karena ngerasa kadang-kadang Kita ngajuin Udah oke Tapi targetnya ini agak Kureng nih Atau kureng 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 jadi kayak mampet nih Jadi bikin kita bingung Mau ngerti apa Dan disamping itu Kalau udah berjalan pun Ya kita harus maksimal Kita gak boleh setengah-setengah Oh gitu? Iya dong Kita kontrol perharinya Setiap hari Pergerakannya seperti apa Misalnya kita tanya dengan SPG Hari ini Ini gimana? Hari ini udah berapa orang Terus gimana yang masuk Berapa pun yang berhasil Kalau kita gak punya Follow customer Karena kan Persaingan di dunia Customer banyak Gitu Nah lu kan Dari Sales nih ya Sales Pasti lu kan belajar banyak nih Soal jualan Sama gak sih Lu ngelayanin End customer Sama ngelayanin Toko Bagi customer Beda banget Beda 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 Selama 6 bulan Awal-awal Saya di RR Saya 0 Saya bukan Saya gak ngerti apa-apa Karena apa? Perbedaannya adalah Kita ngelayani end user Itu kita cuma butuh Spec problem Spec problem Tapi kalau ke toko Kita harus ada Menjaga hubungan lain Dan di toko ini Ada siapa aja Ada Ada boss tokonya Ada kepala tokonya Ada SPG tokonya Ada Kepala gudang Dan ini semua harus Kita rangkul Buat mencapai titik Angka besar Kita semua harus Kita rangkul semuanya Karena mereka membantu kita Di penjualan Oke Dan mungkin Cara rangkulnya pasti beda-beda ya Beda-beda Dari Dating delivery Sales Apalagi terutama Owner Lu Ada gak Pengalaman yang cukup menarik Sama orang tokonya Waktu lu jadi sana Bagaimana cara Maintainnya Ada ya Jadi ada salah satu toko Di Serang ya Di Serang ini Sama sekali saya gak diantap Seperti sales pada umumnya Gitu kan Mungkin sales pada umumnya Datang Masa disambut sama Boss tokonya Terus Diajak ngobrol Atau segala-galanya Terus Awan menanyakan program Apa ada apa Apa ada apa Misalnya cuma di diemi Tapi Saya gak nyerah Setiap hari Saya datang Ke Serang itu Nyampe di Serang Saya jam 9 pagi Sebelum toko Sudah 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 Itu setiap hari Dan akhirnya Ini pengalaman banget sih Buat saya itu Berkesan ya Berkesan yang enak Dari yang gak menganggap Sampai akhirnya Saya dapat tanggap Ya Pak Dan kebanyakan Dari sales-sales person yang gue ketemu ya Emang cara paling Ampuh untuk mendekati toko Sebenarnya kerja keras ya Oh iya Lo harus rajin banget sih emang Harus Rajin itu nomor satu Dan harus Dari paling rajin Harus jadi yang paling rajin Di antara yang lain Di antara yang rajin Ya benar Karena kebanyakan dari pengalaman-pengalaman mereka Mereka Ya itu yang kayak kamu bilang Jam 9 udah dateng Kadang-kadang udah bersih-bersih Kadang-kadang bahkan Kita ngerjain barang yang bukan jualan kita Setuju Gitu Jadi beberapa toko Dia terkesan mungkin sedikit-sedikit terkesan Sampai dia bilang Lu gila ya Tiga hari benar turut lu kesini Dari pagi Memang Ya udah lu lihat Apa yang kosong di atas Gua stopnya Akhirnya udah seperti itu Tiga hari baru Tiga hari Tapi emang kuncinya harus Bener-bener lu Rajin banget sih Karena Kadang-kadang toko Agak Kayak dari gua sisi toko Pasti agak Apa sih ini baru mulu Barang-barang muru Tapi kalo misalnya lu Nawarin doang Tapi lu gak Bantuin nih Bantuin kita Atau lu gak jelas nih Sikapnya Pasti kita juga rada males gitu Betul Dan kebanyakan emang kalo gua liat Kalo kita ketemu nih Sales-sales yang rajin Kadang-kadang kalo rajinnya udah sampe Ngebersihin Atau ngebantuin Ngejualan Ngebantuin jualin Barang-barang yang bukan jualan mereka Kita pasti jadi lebih Baik ke mereka gitu Ya Itu memang Beberapa saya treatment seperti itu Semua kayak gitu kan Ya Jadi Ini saya jalankan tuh Di Salah satu topo dibungkur Ini Ini toko tua Topo lama Dibungkur Itu setiap Sabtu minggu Saya standby disana Saya minta izin Cik Saya bantu Buat Jualan ya Cik Kalo ada konsumen boleh dong Saya bantu jualan Saya boleh rajin Gitu Nah itu Salesman di kukur Kerja tanpa pamri guys Itu berarti Itu Kerja tanpa pamri Mungkin itu yang Agak kurang Bisa dimengerti oleh Anak-anak genji Jawa sekalanya Karena itu Bener-bener lo harus Bener-bener kerjanya totalitas banget Apalagi terutama lo kerja di bagian sales Sales itu Menurut gua Salah satu kerjaan paling sulit Di dunia sih Karena lo gak cuma Lo gak cuma jualin barang Tapi lo harus maintain Sampai barang itu Sampai customer itu Beli lagi sama lo Mengganti barang itu Jadi sampai mereka Udah kelar pun Udah nyampe rumah Sampai nanti garansi Balik lagi Nanti beli lagi Kita terusin terus Itu bener-bener kerjaannya Enggak akhir Nah habis itu kan lo naik nih Jadi head Lo udah mengepalai Beberapa sales person nih Iya Nah Cara Gimana cara lo menghandle Orang-orang ini Karena kan gak mungkin lo Masukin semua mindset lo Ke mereka Karena mereka pasti Udah punya pengalaman Terutama yang udah lebih Udah lama ya Pasti mereka punya egonya nih Gimana cara Menyatukan ide lo sama Iya biar Optimal nih kerjanya Oke Jadi gini Pada saat awal gue Dapet Tanggung jawab Jadi tanggung jawab Ki Kamu pegang tokoh Marius Jadi kamu pegang 3 SPG Awalnya cukup 3 SPG Siapa Gitu Treatment yang saya jalankan Yang pertama adalah Menjanjikan mereka seperti Keluarga mereka sendiri Jadi kita harus tahu Karakter mereka seperti apa Ini baru tiga ya Ini baru tiga Jadi kita mendalami Sampai seperti itu Karakter siapa Dengan cara apa Setiap hari Pada saat kita datang Punyulang ke tokoh Ketanya keluhan mereka apa Kita coba untuk Menutupi kekurangan mereka Gitu Di keluhan mereka Ah butuh gini Gini Nah saya akan Coba naik ke Karakter Jadi dengan cara Mereka sharing Mereka sharing Kita dengarkan Yang kita bisa lakukan Yang kita lakukan Gitu kan Kalau yang kita gak bisa lakukan Yuk Cari jalan-jalan seperti apa Gitu Sebenarnya intinya Ya menjadikan mereka Keluarga kita sendiri Menjadikan mereka keluarga Jadi itu terbuka terhadap Opini mereka Ya Tapi kalau misalnya Menjadi lebih dekat sama mereka Itu kadang bisa jadi Bum pernah gak sih bu kita Bisa jadi Memang bisa jadi Dan itu saya pernah mengalami Enggak mengalami Jadi Ada momen Dimana saya Gak dianggap dengan Ya sama SPG-SPG saya Ata SPG saya Gak dianggap Jadi akhirnya mereka Gak punya gap Gak punya jarak Sama saya Mereka seeneknya Atau segala macemnya Tapi ya menurut saya Walaupun Kalau dengan cara itu Mereka bisa meningkatkan Motivasi mereka untuk jualan Ya Dan menganggap aja Mereka ini Ya udahlah Mereka punya Ego nya sendiri Gitu Punya caranya sendiri Yang Kita juga gak tau Gitu lah Mungkin cara bergaulnya mereka Seperti itu Kita kan harus bisa Menyesuaikan dengan mereka juga Gitu Kalau kita menginginkan ego kita sendiri Itu gak akan berjalan Karena mereka akan mental Satu persatu Gitu Misal kita baper nih Mereka bercanda sama kita nih Bercandanya terlaluan Atau segala macem Kita baper Kita marah Atau segala macem Perlahan mereka akan menjauh dari mana Dan itu gak menghasilkan Apa-apa buat kita Oke Malah merusak mood mereka Dan hasilnya Karena menurut saya Ujung tombak penjualan Semua ya Semua Mau hasil Mau apa Barang-barang Intinya Ujung tombak penjualan ada di mereka Gitu loh Kita cuma bisa menten Ya Kita cuma bisa menten aja Gitu loh Kalau kita gak menten baik-baik Kalau kita baperan Apa segala macem ini Gak akan selesai Gitu Jadi sebagai headnya Kita harus benar-benar bisa adaptasi ya Sama Betul Sifat mereka Kelakuan mereka Ya Kalau gak mungkin mereka agak Bentrok nih Selagi itu tidak melanggar peraturan Dan aturan kerja Gitu loh Kita masih sampai-sampai aja Kalau itu masih tidak bercanda Atau sedang-sampai Kita masih sampai-sampai aja Tapi kalau sudah Melanggar aturan kerja Saya juga akan berinya pedas Gitu Oke Oke Sebagai head nih ya Pastikan ada nih Sales yang lu bawain Yang underperform Sama yang Benar-benar bagus perform Kalau misalnya Yang bagus performnya lu apain Lu kasih apa Kalau underperform lu apain Oke Jadi kita tuh Kayak gue pribadi ya Di tim gue tuh Sekarang ini Yang gue bawakin Hampir ada sebelas orang Sebelas orang Sebelas orang Sebelas orang ini Kita selalu Setiap bulan itu Kita punya Punya reward Berbeda-beda Semisal Kita ambil Hal kecil lagi Hal kecil Yang persentasenya paling besar Kita akan dikasih reward Kita pakai reward Misal saya setiap bulan Ada yang sesuatu Itu saya pernah kasih reward Sepatu Oh siapa yang Persentasenya paling gede Teriara sepatu Terus Kalau misalnya Ya itu hal-hal kecil Gitu Jaket Gitu kan Kita tunjukin dulu Kita pakai jatuh turbus Mau gak jatuh bales Gitu Gitu Jadi kalau yang bagus Kompornya perlu kasih reward ya Kasih reward Tapi dengan masih target-target Gitu Kita track dulu Dari Dari Tahun-tahun sebelumnya Misal Angka Setiap bulannya Berapa Nah kita Tampil rata-ratanya Tampil rata-ratanya Yaudah kalian siap Oke Kalau bisa kerja Tampil rata-ratain Yaudah Gitu Entah apa Intinya kita kasih Jadi itu dari Jadi frequency Gitu Oke Itu kalau yang bagus Yang bagus Kalau yang under Itu gimana Cara menyikapinya Dan cara lu Motivasi mereka yang paling penting Yang pertama untuk yang under Kita setiap hari Ada laporan Oke Ada laporan Kita lihat hari per hari ini Setelah satu minggu Kita lihat performnya gak naik Kita samperin Kita samperin Kita samperin Kita lihat sikon Pertama yang kita harus Terjun juga sebagai mereka gitu Kita Jangan main taggur mereka Atau Tembak mereka dengan Misalkan Wah kamu gak bisa jualan Kamu begini Yang lain bagus Kenapa kamu jelek Kita gak bisa ke itu Kita harus datang Kita lihat Situasi dan kondisi Dipropos seperti apa Itu penting guys Jangan cuma Macek-macek doang Kadang kita sebagai head Kadang-kadang udah gak mau ke lapangan nih Jadi taunya SBG bilang sepi Terus Yaudah Gitu Kebanyakan kita harus Datang Langsung turun Buat menikmati Apa yang terjadi Di dalam area store-nya Atau di dalam Pasarnya Gitu Kalau kita Kalau kita tahu Misal Kan kita tahu kondisinya seperti apa Oh sepi Dan itulah tugas saya Tugas saya Gimana caranya toko ini nanggung Yang tadi balik lagi ke Yang awal kita cerita Pasalah Promo Program Apa segala macemnya Dan itu kita yang harus mikir Gitu Kita yang harus naik ke atasan Buat bantu mereka Gitu Tapi kalau misalnya promo sudah ada Semuanya sudah difasilitasi Dan biar performa masih jatuh Berarti ada yang salah Gitu Baru ke dalam Teguh Baru tetuanya Teguh Iya dong Kan kita promo udah ada Ya dong Traffic udah lumayan rame Gitu Ada salah dari orang gitu Oke bener sih benar Seperti itu Lebih personalnya Itu baru kita kasih peringatan Baru kasih peringatan Peringatan Lu ada gak sih Kayak tertentuan dari pribadi lu Ini Sampai titik apa nih Sampai gua Kick nih orang Ehm Kayaknya belum Tapi ada sih satu Sebelum di kick Akhirnya dia mengundurkan diri Oh gitu Iya Akhirnya dia mengundurkan diri Ada yang langsung udah KO itu Langsung udah walk out sendiri Jadi pada saat itu Semua treatment di tim saya sama Sebelum mereka mendapatkan Posisi yang tepat Tempat yang Memang ditentukan Sama Pihak toko Disini Gitu kan Mereka itu harus backup Gitu Bisa mereka backup yang Seningan-seningan mereka yang Sebelah lagi sebur Atau apa Mereka backup Nah kebetulan ada satu orang Yang memang Minta kerjaan Yaudah Coba deh Yuk Kamu backup disini Buat next thing ya Iya dong Back up disini Karena apa Mental itu perlu bos Gitu Kalau mentalnya udah Membleh di awal Toko sepi Beka-beka kan gak selalu rame Karena orang libur bukan di hari-hari rame Orang libur tapi di hari-hari sepi Gitu Dia baru ketemu toko yang sepi Dia ngeluh Gak bisa jualan Gak dijualan Gak ada orang masuk Gak bisa lepas langsungnya Saya diuk Sekali Dua kali Masih begitu Akhirnya ketiga kali Dia yang senyarakat sendiri Sebelum saya ket Dia udah nyerah sendiri Oke Kemarin gue udah sempat cerita Ada cerita yang cukup menarik Kan lu ada pernah bilang Tim lu punya yang mau keluar Tapi Dia tetep di stay sama lu Itu Apa yang lu Apakah ada peran lu Untuk meyakinkan dia tetep stay Apa lu ada membuat Treatment yang berbeda Untuk dia Atau gimana Sampai dia akhirnya bisa perform gitu Ehm Jadi gini Setiap SPG dan SPB ini kan punya Plus dan Minus Gitu Kita harus tau juga Kita sebagai atasan Gak bisa Kita lepas begitu aja Kita harus tau Pada saat interview Maka dikasih tau Dia Pada saat interview Kita cari tau Korek-korek dulu Gimana Sebelumnya dia kerja Atau dia belum pernah kerja Terus dia Misalnya Cara bicara sama kita Seperti apa Gitu Dari awal kita interview itu Kita udah tau Harusnya Anak ini kekurangannya di sini Dan kegiatannya di sini Gitu Dan pada saat di lapangan Itu gak akan meleset Pada saat kita interview Gitu Nah makanya pada saat Dia lagi Down Atau Angkanya lagi turun Atau dia bermasalah Kita harus tau dulu Gitu Masalahnya apa Kita gak bisa nembak Atau marah-marah Di depan orang Gitu Tetep Saya ada ngopi Ayo Ngopi Pada saat kita ngopi Disitu agar saya bisa Mas Afi Gitu Kenapa selama ini Kamu baru musim Tiba-tiba kamu turun Gitu Terus Kamu punya pelanggaran Gini-gini-gini Kenapa Ada apa Oh ada pelanggaran gitu ya Oh iya Ada pelanggaran Hanya saya pada saat itu Memang udah Udah niatnya mau di kick Udah mau di cut Kan Saya coba mirip Saya kasih kesempatan Tunjukin Satu dua bulan ini Kalau kamu ada perubahan Ayo lanjut Gitu Dia mau berubah ya Mau berubah Gitu Tapi kita gak bisa dengan Cara marah-marah yang Dari yang dua-dua-dua Kenapa Itu cuma ngerusak mental Menurut saya cuma ngerusak mental Dan akhirnya Hilang kepercayaan Gitu Kalau dia udah hilang kepercayaan Sorry ya Kepercayaan Kepercayaan diri dia Kepercayaan diri dia Kepercayaan dirinya Sebenarnya udah hilang Ya Gimana mau jualan Orang ini udah gak pede Memang jualannya dia Dia gak pede dengan Caranya dia Gitu Tapi gimana caranya Kita memperbaikinya secara banget Lu mau memperbaikinya Butuh waktu udah tuh kayak gitu Enggak sih ya Karena dia udah punya basic ya Karena memang sebenernya Anaknya ini ya Memang Orang ini gak Gak buruk-buruk banget gitu Oh udah ada basic lah ya Udah ada basic Udah pengalaman Iya ada pengalaman Cuman maksudnya dalam artinya Cuman Ya maybe dia Kita kan gak tau ya Orang setiap halnya Punya masalah apa di luar Atau gimana Kita gak tau Mungkin pada saat itu Dia lagi Down Lagi ada masalah apa di luar Gak cerita sama kita Dan kita juga gak perlu Tahu masalahnya dia Tapi gimana caranya Kita memotivasi Jangan Kamu bawa masalah di luar Kalau pada posisi kerja Profesional kerja Profesional kerja Iya Tapi itu sebenernya susah Lu pernah menemukan kesulitan gak sih kerjain itu Karena gue pribadi Jadi kalau gue lagi ada masalah Itu bisa ngaruh ke Performanya Sedikit ke kerja gue Ya Bukan performanya Sedikit ke mood kerja gue Gitu Agak lama lah Atau ketemukan Karena ketemu customer Jadi kayak agak Jutek gitu Ada momen seperti itu Di diri gue juga Pasti ada Ada Jadi mungkin Masalah sales tuh Iya betul Kalau lagi berantem pacar Iya istri tuh Kena tuh Biasanya tuh Agak kurang gitu Jualannya tuh kayaknya agak kurang gitu Tapi Nyiasatinnya sih ada sih Itu caranya Setiap orang beda-beda Gue gak tau dikit dong caranya gimana Jadi kita punya hobi yang berbeda Gitu Pada saat itu gue gak pernah nemuin gimana caranya Membalikin mood gue Bahkan butuh waktu yang lama Sedangkan gue punya hobi naik Itu percobaan sih Itu coba-coba Coba-coba Tapi yang Akhirnya Pada saat gue punya masalah besar Yang memang gak bisa gue selesaiin Ya gue Pada saat itu gue harus Ngeruapin hobi doang Hobi gue naik menungin Gue naik menungin Di salah satu gunung Jawa Barat Gue kesana Gue ijin sama anjir gue Pak gue ijin Kalau pada saat itu gue gak diijinin Gak diijinin gue Berangkat Oh saya ijin Gak bisa nih Gitu Gak bisa nih Gitu Gak bisa jalan Sembarangan Besok lu harus jaga Harus begini Begini Gitu kan Tapi tetep gue jalan Gitu Tapi setelah gue pulang dari sana Gue tunjukin lagi percobaan gue Seperti yang Gitu Ada pembangkang ya guys Dari-dari polnya Masih berangkat sih Kurang ajar sih Ini sih gak perlu diikuti Jadi ya Ini sih kurang ajar sebenarnya Tapi Tadi udah keren banget Tapi dihancurin lagi Soalnya dia Pembangkang gitu Tapi maksudnya ada efeknya Efeknya lebih baik gitu loh Kita membangang tapi efeknya lebih baik Tapi kenapa enggak gitu Tapi buat diri kita sendiri gitu Misalnya Sorry Koko punya hobi apa? Olah raga sih Kalau aku sih Olah raga Ya bisa aku buang disitu Di fulling sampai Misalnya yang sebelumnya Sorry ya Orang nge-gym misalnya Oh biasanya ngambil 24 kali 24 set atau berapa Naikin Ke 32 set Begitu udah capek Tidur udah lupa Iya Bener sih Kadang-kadang kalo lu udah lagi Agak ngamut Emang harus ada yang Lu harus diluapin tuh Oh iya Harus diluapin tuh Kadang-kadang yang terasa kayak gitu Nah Ngomongin jualan ya Lu kan udah lama ya di airline Nah kita Mungkin Tadi kita udah ngebahas soal Perjalanan karirin lu Apa yang lu dapet Nah sekarang kita bakal ngomongin airline ya Nah Menurut Kalo Buat penonton yang gak tau nih Airline tuh sebenernya apa? Oke Awalnya gue cekin gue gak tau Dengar Gue gak tau Ya kan tuh apa ya gitu Karena yang Orang-orang yang tau kan Kebanyakan Kebanyakan nih ya Yang kenal airline tuh Orang-orang jaman dulu Gini Jadi bukan orang-orang yang Generasi Gen Z Generasi Gen Z tuh Pada gak kenal airline Pada umumnya ya Gitu Tapi Kalo Nanya sama nenek Atau kakek Yang dulu pernah Di Jakarta Atau Di kota-kota besar lah Di kota-kota besar Tanya Kasohnya apa? Airline Guas Airline Jadi Airline tuh Kalo orang bilang Tanya nih Airline dari mana? Kalo yang bilang lokal Salah Airline tuh Didirikan di Hongkong Tahun 1996 1996 Itu brandnya ya Airline nya dari sendiri Dari Hongkong 1966 Gitu Jadi Pada saat orang bilang Dari mana? Hongkong Gitu Terus yang Kedua Mungkin Orang-orang gak ngerti Airline Dibilangnya Asur lokal Apa segala macemnya Nih Gua pertegas lagi ya Disini Airline itu Dari Hongkong Brandnya dari Hongkong Brandnya dari Hongkong Mungkin udah Publikasi kan sebenernya udah disini ya Sudah disini ya Sudah disini ya Berarti nanti mereka pake standarisasi yang emang udah dari sananya Jadi bener-bener standarisasi luar negeri Standarisasi luar negeri Cuma memang assembling produknya ada disini Sini Bukan impor ya Dari Hongkong Nanti Cuma Merknya aja Kita merek Hongkong Merknya sama standarisasi nya bener-bener udah pake standarisasi luar negeri Dari luar negeri Gitu Oke Airline ini kan terkenal Kayak yang tadi lu bilang udah yang zaman dulu ya Mungkin Gen Z mungkin agak kurang Kurang Tapi sebenernya Airline ini udah lama Dan dia itu mengincar segmennya Menengah ya Menengah Lebih menengah atas atau menengah bawah Menengah bawah Lebih menengah bawah Lebih menengah bawah Jadi harga range nya itu mungkin sekitar 10 jutaan Sampai 10 jutaan 10 jutaan gitu ya Nah Ini kan saingannya banyak banget nih Kalo misalnya yang range menengah ini Kalo kita bisa sebutin Ada banyak banget saingan-saingannya Di Airline ini Kalo menurutku Kelebihan Yang bisa di Berikan Oleh Airline itu Apa aja sih? Dari segi apa? Yang pertama Kalo orang bilang Sorry ya Kita ngomong-ngomong Brand-brand lain Ada yang Top brand nomor 1 di Indonesia Ada yang Kasur terbaik di Indonesia Sudah berapa tahun? Airline 50 tahun bos 50 tahun bos Jadi bener-bener Udah lama banget ya Jadi kalo dia Kasur jelek Kasur gak bagus Kasur yang memang kurang berkualitas Gak akan bertahan sampai 50 tahun Dan gue cukup salut sih sama Airline ini Kalo menurut gue Salah satu brand yang Fleksibel Jadi kalo misalnya produk Dia ngeluarin produk nih Agak kurang Dia bener-bener langsung Cepet banget berubahnya Gak kayak Biasanya brand-brand pada umumnya Kalo dia ada Keluarin produk nih Agak kurang Dia tuh butuh waktu Agak lama Untuk proses ngebenerin produknya Atau memperbaiki kualitas produknya Keluarin itu cukup banget Kadang-kadang bisa Dua minggu tuh udah ada aja tuh Prototype barunya tuh Yang modelnya lebih baik Misalnya kalo misalnya Kita bilang ini terlalu empuk Nanti tiba-tiba Feelnya jadi lebih medium Itu nanti dia keluarin gitu Jadi standarisasi produknya Waktu keluarin produk tuh Dia bener-bener cepet banget Untuk adaptasinya Jadi itu bener-bener bagus banget sih Menurut gue Ya karena kita Melihat pasar Gitu Konsumen membutuhkan Yang seperti apa Konsumen membutuhkan Barang yang Seperti apa Kita tuh cepet Untuk memposesi itu Oh Sekarang In-nya Sorry Di tahun-tahun sekarang ini Orang in-nya dengan Latex dan poker Gitu Latex dan poker Tapi kan Sesuai Sekarang Kenaikan harga Apa segala macem Ya Ya Maaf ya Merusak pasar Gitu Tapi Even Menindak lanjut itu cepat Kita membuat Beberapa Spek yang sebelumnya Tipe yang sebelumnya itu Belum pakai poker Tapi sekarang kita udah pakai Lombar poker Gitu Ataupun yang memang Belum ada latex ya Tapi sekarang kita Regenerasi Memakai latex Seperti itu Ya makanya Inilah yang Yang membedakan Careland dengan Brand-brand lainnya Kita melihat pasar Di lapangan seperti apa Jadi sesuaiin sama Kebutuhan pacaran Ya betul Sesuaikan Oke Kalo menurut tuh nih Product favoritnya Dia kan Yang selama lo jualan sama Baggio aja nih Oke Gampang Kalo di regulernya Atau bareng Boleh Mana aja Yang paling bagus Yang paling worth it lah Yang paling worth it Dari harga Dari spek Sama dari rasa Kita kasih kasih 3 Tiga tipe jawabannya Tiga tipe jawabannya Gitu Untuk Kelas ekonomisnya Itu Otomatis Barang 99 Latex Itu barang Khusus dari Maggio Center Terus ada Maggio Pilotok Yang memang Ekonomis Kali Gitu kan Untuk orang yang cari Kasur murah Tapi untuk jangka panjang Maggio Pilotok Saya rasa itu Cukup bagus Gitu Dan 99 Kalo orang yang butuh Kasur latex tapi harga murah Ya 99 Gitu Nah Untuk di tipe reguler Kita gak bisa Mungkirin Semua Boleh tanya semua Toko Legendnya Ada di 808 808 808 Dari dulu Sampai detik ini 808 Ini gak pernah Berumbut Gitu Tapi emang Rasanya sih enak ya Untuk kalian yang suka Cari tekstur kasur yang medium Cover Gitu ya Itu bener-bener Kasurnya udah bisa dibolak balik Harganya juga gak terlalu mahal Harganya gak terlalu mahal Kasur bisa dibolak balik Untuk kesehatan tulang belakangnya Bagus Udah pake latex Udah pake lumbar zone pocket Lumbar Bukan Dia lumbar pedic system Lumbar pedic system Lumbar pedic system Kalau yang sebelumnya itu kan cuma pegas biasa Kalau gue gak salah dulu belum pakai latex Dulu sudah pake latex Tapi cuma lapisan atasnya aja Sekarang udah bolak balik pake latex Atas bawah udah pake latex Dan harganya tau gue juga gak terlalu jauh Bedanya dulu sama sekarang Ya beda sedikit lah Beda sedikit gak terlalu jauh Dan itu juga salah satu kasur favorit sih Menarik Dari airline Maggio Pilotop Emang tadi lo bilang Emang Kalau gue bilang sih Mungkin itu jadi salah satu kasur ekonomis Yang menurut gue sih paling Oke sih sekarang Tingginya 30 Pilotop Satu jutaan Cuman satu koma sekian Iya satu jutaan loh Itu harganya Satu koma sembilan Kalau salah satu koma Itu sih murah banget sih sekarang Dan 909 ya Itu Kalau cerita sedikit 909 itu Adalah tipe Request kita Yang mau latex Tapi Kita mau gimana Kualitasnya bagus Tapi harganya tuh Bisa masuk ke masyarakat Jadi di mix-mix sama dia Dia pake boner Seperti sistem kan Iya Baru ambil kombinasi sama latex Dan itu rasanya Itu pilnya juga nyaman Dan semenjak itu ada Itu jadi salah satu best seller Best seller Untuk di Maggio Best sellernya itu 909 Udah pake engagement Cuman 3 jutaan Kasusannya Satu set 4 jutaan Satu set cuman 4,750 4,750 Udah pake artex Itu kalo dimana aja pasti Susah dapet Susah dapet Susah dapet Dan mungkin gak ada Gak ada Cepet banget hari ini Dan katanya sendiri Airline kan tadi kan lo bilang Udah umur 50 Dan gue tadi bilang Tahun ini Ya umur 50 tahunnya Menarik karena Kalo buat kayaknya tau Airline untuk 50 tahun ini Mereka ngeluarin tipe baru Khususus untuk ulang tahun mereka yang ke-50 Boleh jelasin gak tipe apa ini? Kita ada Glory Legend Sama Grand Tiga produk ya? Tiga produk Eksklusif buat ulang tahun aja Yap Jadi dia punya keunggulan yang berbeda-beda Untuk mencari yang sedikit medium firm Dengan kualitas yang memang Jatuhnya ini Speknya Spek Limited Edition Yang mungkin di tahun-tahun berikutnya gak akan dikeluarin lagi Gitu Jadi kita yang pertama udah pake kain Ekogenik Jadi kain ekogenik nih Kenapa dibilang ekogenik? Karena kita Pertama Kainnya itu dari kain daun ulang Gitu Jadi kita bener-bener ekonomis Dari kain yang dulu-dulunya Mungkin sisa-sisa kain yang Potong-potongan kita rajut ulang Akhirnya Jadilah kain ekogenik ini Oh jadi bener-bener daun ulang ya? Daur ulang Go green banget ya? Go green Betul Oh kita mementingkan lingkungan itu lah Karena kita udah Udah 50 tahun nih ya Di Indonesia Mungkin ya maaf ya Mungkin bikin kerusakan apa-apa sebarangnya Tapi Inilah Bukti Usaha Airline Untuk menjadikan kita Kain ekogenik ini Oh jadi bahan kainnya Tiga tipe itu udah pake ekogenik Ekogenik semua Jadi bener-bener go green Terus katanya ada carpol latex ya? Ya Itu kita ada namanya Ya boleh dibilang Apa ya Cooling systemnya Airline Gitu Cooling systemnya Airline Jadi dikasih Latex Yang ada lapisan gelnya Gitu Gel biru yang cukup tahan lama juga Jadi pada saat tidurnya Jadi menyesuaikan suhu badan Oh jadi responsif sama suhu Ya Sama suhu badan Suhu badan Jadi kita Kalo tidur disini Misalnya gak pake spray Atau spraynya yang biasa aja Masih oke lama Sekarang menyesuaikan suhu badan Oh Jadi bener-bener beda ya Produk reguler sama produk ini Beda-beda Ini cuma ada di Tipe tadi 50 tahun 50 tahun Ada di Glory, Legend, Grand Tiga tipe itu ya Jadi teknologi-teknologi baru ini cuma ada nih Tiga tipe baru itu Ya betul Sebenarnya tipe baru ini sulit gak sih Didapet Hmm Enggak lah Di semua toko kita ada kok Semua toko ada? Ada Ada Oke Harganya sendiri Apakah jauh balap nih sama tipe reguler? Justru harga Kita bilang dengan spek yang sama Di brand lain Kita jauh lebih murah kok Oke Kita tiga kali lebih murah daripada di brand lain Oke Dan produk bersama produk reguler Malahnya sisinya gak terlalu banyak Ya gak terlalu banyak Mulai dari Legend berapa ya? 161 set? Legend itu 10 juta tiga 10 jutaan ya? 10 jutaan ya? Dan itu udah dapet 10 set guys Karena dia lagi promo free band set Free band set Jadi beli satu set sama harga kasur aja Itu kurang lebih hampir sama Kurang lebih hampir sama Dan mulai dari 10 jutaan aja Dan 50 grand berapa? Grand itu sekitar 15 17 jutaan juga kan 17 jutaan Nah itu untuk kekurangan 160 matras only Jadi kalian udah dapetin spek yang bener-bener luar biasa banget Dengan harga segitu Upgrade banget sih kalo menurut gue Dan gue udah cobain kasurnya Itu cukup menarik Dan disini juga kalo misalnya di toko baru ini Kalian bisa liatin ini ada produknya Ya Glory kalo ini Salah satu favorit Yang ada di Maggi Room Center Ya Hanya yang terakhir Kenapa saya bilang Ini yang ketiga belum kita sebut ya Ini barang yang lagi jalan banget nih Di Maggi Room Center Di seluruh Maggi Room Center Boleh cek Ada yang namanya di toko glory Dan ini lagi jalan baru Ini Karena apa? Dengan harga segini Speknya ini jauh 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 dibandingkan spek-spek merk lain Saya berani jamin Hahaha Oke By the way Sebelum kita tutup ya Yap Ini kan opening nih Ini salah satu Store Kolaborasi ya Ya Pertama kali di Indonesia Pertama? Ya Kalo misalnya kalian visit Kalian mau visit Boleh banget Ini ada di daerah Jatimulya ya Jatimulya Jatimulya Tambun Selatan Tambun Selatan Ini adalah toko kolaborasi Dengan Airline Group Pertama di Indonesia Di sini ada Airline Springbed Dengan tipe-tipe khusus yang ada Yang berkolaborasi sama Maggi Room Center Oke thank you Rizky Yang udah hadir Dan berbagai ilmu Untuk para penonton yang review Sebelum tutup Kayak biasa Boleh dong kasih Kata-kata menarik Oke Kata-kata menarik dari gua sih Pengalaman adalah guru yang terbaik buat dia Oh ini Canggih banget lu Ngeri banget tuh kayaknya Iya dong Kayak gua expect-nya Airline apa gitu Jadi pengalaman di guru terbaik lu Serem banget Karena buat gua tuh gini kok Jadi selama gua kerja tuh Airline salah satu Brand yang membesarkan gua Tapi kalo gua gak punya pengalaman Setelah gua gak akan pernah beli Oke bener banget sih Pengalaman emang guru terbaik kita sih Iya dong Percuma lu belajar tinggi-tigi kok Pengalaman nol masih susah Nah Oke Semuanya thank you Rizky Sekarang udah kenal lu lebih dekat kan Sama Airline Kalo misalnya kalian mau konsultasi Boleh DM ke nomor di bawah ini Dan kalo misalnya mau visit ke store Maggi Home Center Kita ada beberapa titik di kota Jabodetabek Supaya gampang bakal aku munculin di layar handphone Dan di layar PC kalian Dan kalo kalian mau browsing dulu via internet Itu gampang banget Kita tersedia di seluruh marketplace kesayangan anda Tokopedia, Shopee, Bilih Bila Zada Dan situs resmi di www.maggiomecenter.com Dan kalo misalnya kalo mau dapet info terbaru Promo terbaru Update terbaru Maggi Home Center Kalian bisa follow sosial media kami Di at Maggi Home Center Dan di at Maggi Hace Itu TikTok Dan aku pribadi ada buat kitab kasur Itu adalah rangkuman dari semua kasur Yang pernah aku review dalam bentuk tulisan Yang mudah banget dibaca Caranya tinggal klik link yang ada di bio Di at Alvian Chandra Ini ada di Instagramku Dan seperti itu aja Thank you yang udah nonton Kalo misalnya kalian suka boleh like Kalo misalnya kalian mau tanya-tanya boleh pulang komentar Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya Sampai jumpa Bye-bye 세 abone Terima kasih.